Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Kembali lagi pada pelajaran IPS Materi selanjutnya Kelas 7 adalah Tentang interaksi sosial Apa itu interaksi sosial? Mari disimak bersama-sama Pengertian interaksi sosial Disini ada 2 poin Poin yang pertama adalah Interaksi sosial Merupakan hubungan antar individu Satu dengan individu yang lain Yang kedua adalah Individu satu juga dapat mempengaruhi Yang lain begitu juga sebaliknya Selanjutnya adalah Interaksi sosial Umumnya terlihat sederhana Orang yang bertemu Lalu berbicara Atau sekedar bertatap muka Padahal sebenarnya interaksi sosial Merupakan proses yang cukup kompleks Interaksi ini dilandasi oleh beberapa faktor psikologi Yang pertama yaitu Imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati Faktor-faktor itu dapat berdiri sendiri Atau berfungsi bersama-sama Sebagai dasar terjadinya interaksi sosial Hal itu tergantung pada situasi dan kondisi Selanjutnya adalah Kita akan bahas terkait imitasi Imitasi apa itu imitasi Pernahkah kamu melihat Seseorang berpenampilan Seperti selebritis Atau seseorang yang mirip dengan artis terkenal Mulai dari penampilan Gaya rambut Gaya hidup Serta tingkah lakunya Proses ini secara sosiologis Dinamakan imitasi Pengertian imitasi Pada hakikatnya adalah Proses belajar seseorang Dengan cara meniru Atau mengikuti perilaku orang lain Kita contohkan disini Ada dua contoh yang pertama adalah Seorang ayah Sikat gigi Dan anaknya menirukan sikat gigi Ayahnya cuci muka Anaknya terkadang mengikuti untuk cuci muka Itu adalah disebut dengan imitasi Ada lagi yang sebelah Selanjutnya sebelah kanannya adalah Jembatan Disitu saya melihat jembatan Namanya jembatan layang Kalau ada orang yang mencontoh Melewati jembatan layang Pasti orang yang melihat Bakal lewat jembatan layang itu juga Tidak melewati bawah Karena melewati bawah Adalah bukan tempat Bejalan kaki atau berbahaya Bagi pejalan kaki tersebut Selanjutnya Adalah Sugesti Apa itu sugesti? Sugesti biasanya Berupa pengaruh pesikis Yang ada Pada diri sendiri Ataupun orang lain Karena adanya kepercayaan terhadap Sesuatu hal orang lain Yang harus dipercaya Contohnya seperti ini Sugesti yang pertama adalah Sugesti Orang yang berbibu-bibu Berkarismatik Atau memiliki pengaruh kuat Terhadap penerima sugesti Misalnya Orang tua Cendikiawan Ataupun ulama Yang kedua adalah Orang yang memiliki Kedudukan lebih tinggi Dari penerima sugesti Misalnya Penjabat negara Atau Direktur perusahaan Yang ketiga adalah Kelompok Kelompok mayoritas Terhadap Kelompok minoritas Misalnya Dalam suatu rapat osis Ada seseorang yang berpendapat Berbeda Terhadap suatu masalah Namun Karena semua teman-temannya setuju Maka ia mengubah pendapatnya Yang terakhir adalah Reklama atau iklan Yang menggambarkan suatu produk Contoh Iklannya menggambarkan produk deterjen Mampu menghilangkan noda Dalam hitungan detik Dapat mempengaruhi pendengar Atau penonton yang membeli produk tersebut Terkadang kita tertarik Terkait iklan-iklan yang menarik Ataupun iklan yang dua kali lebih lembut Dua kali lebih wangi Atau dua kali lebih bersih Terkadang kita tersugesti hal-hal tersebut Selanjutnya Ada yang namanya identifikasi Meniru sang idola Mulai gaya Sampai penampilan Hal ini Lebih dalam Daripada imitasi Contohnya adalah Disini dicontohkan bahwasannya Kristen Rolado Karena seseorang Atau anak-anak yang Suka main bola Menendang Pakaian rambut Menirukan Seperti Kristen Rolado Ini tersebut Dan contoh lain Adalah Pada dasarnya Proses identifikasi Jauh lebih mendalam Daripada imitasi Adam Jackson Yang sangat mengidolakan Michael Jackson Saking idolanya Dengan Idolanya tersebut Adam meniru Cara berpakaiannya Atau Kaos tangan Terus Topi Pernaperniknya Dan sebagainya Ada yang Mengidolakan Atau Mengingin Gaya rambutnya Seperti kekinian Dan sebagainya Itu bahkan Meniru hal-hal tersebut Itu yang disebut Dengan identifikasi Atau yang lebih mendalam Daripada Sebuah imitasi Selanjutnya adalah Simpati Disini Simpati merupakan Suatu proses Ketika seseorang Merasa tertarik Kepada pihak lain Melalui proses simpati Seseorang Menempatkan dirinya Dalam keadaan orang lain Dan merasakan Apa yang dialami Dipikirkan Atau yang dirasakan Orang lain Dalam proses ini Perasaan berperan penting Walaupun Alasan Utamanya adalah Keinginan memahami Dan bekerja Sama dengan orang lain Contohnya adalah Membantu tetangga Selanjutnya adalah Membantu teman kelas Kalau temannya Jatuh Dan sebagainya Kesusahan Itu dibantu Itu namanya simpati Terus ada yang namanya tetangga Tetangganya ada yang kelaparan Apalagi yang sekarang Pandemi seperti ini Yang banyak Pekerjaan susah Membantu tetangganya Itu adalah Rasa simpati Yang Mendalam terhadap Tetangga tersebut Selanjutnya Ada yang namanya Empati Empati adalah Rasa haru Ketika seseorang Melihat orang lain Mengalami sesuatu Yang menarik Perhatian Contohnya adalah Ketika melihat Para korban banjir Dan tanah longsor Di berbagai daerah Yang kehilangan Yang kehilangan harta Bahkan nyawa Orang-orang yang disayangi Tanpa sadar Air mata kita menetes Seolah-olah kita merasakan Penderitaan mereka Segala bentuk bantuan Akan kita lakukan Untuk menolong mereka Dan kemikian juga Kalau seseorang teman Dekat kita ada yang meninggal dunia Kita akan merasakan Yang namanya Rasa kehilangan Seolah-olah Saudara kita sendiri Yang meninggal Disini dicontohkan Dalam dua gambar adalah Bencana alam longsor Bencana alam Gunung meletus Ini adalah Banyak orang yang merasa Iba Atau merasa ingin Membantu Dan menangis Atau sedih Ini adalah Yang dimaksud dengan Rasa empati Selanjutnya adalah Motivasi Motivasi merupakan Suatu dorongan Atau rangsangan Pengaruh atau Sitimulus Yang diberikan kepada Satu individu Ke individu yang lain Disini ada Dua gambar Disini adalah Yang pertama adalah Motivasi terhadap Teman Agar sampai Tempat yang dituju Contohnya adalah Ketika menaik gunung Ada lima orang Ada temannya capek Ayo Dekat lagi Sudah puncak Dekat lagi Sudah sampai Itu adalah Motivasi Agar dia terdorong Terangsang Untuk tetap Melanjutkan Perjalanan Selanjutnya adalah Pujian Atau penghargaan Dari guru ke murid Oh nak Bagus Kamu telah menyelesaikan Oh nak Kamu bagus Telah Mengerjakan Dengan baik Dan benar Ini adalah Bentuk motivasi Terhadap Seorang guru Kepada murid Agar tetap Rajin untuk belajar Demikian Pelajaran IPS Untuk hari ini Mungkin ketika Ada ditanyakan Atau yang kurang Difahami Bisa Menghubungi Melalui WA Atau bisa diskusi Melalui grup Semoga Apa yang kita dapatkan Hari ini Bermanfaat Sekian dari saya Wallahul muafiq Ila akumittariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh